Kepala Bada Pusat Statistik Provinsi Jawa, Rasukir Menyanyikan lagu Indonesia Raya Indonesia, tanah airku, tanah bungka daraku Disanalah aku berdiri, cari panu ibuku Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru, Indonesia bersatu Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku Bangsa ku, rakyatku, samuranya Bangunlah jiwanya, bangunlah badanya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya, mereka merita Bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya, bangunlah jiwanya Indonesia Raya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terurut Kepala Bada Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Yang kami hormati Rohanwan Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah Yang kami hormati Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Jawa Tengah Koordinator fungsi BPS Provinsi Jawa Tengah Kepala BPS Kabupaten Kota Subkoordinator fungsi BPS Provinsi Jawa Tengah Kepala sebagian umum dan koordinator fungsi BPS Kabupaten Kota Yang berkesempatan hadir serta hadirin yang kami hormati Upacara pelantikan dan pengambilan Sumpul di jabatan pejabat administrasi dan pejabat fungsional Melalui Zoom di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Hari ini selasa tanggal 9 Maret 2021 Pembacaan Iktisar Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Iktisar Keputusan 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 Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 03 04 002 Garis Miring KPG Tahun 2021 Tanggal 4 Maret 2021 Nomor Nama Diangkat dalam jabatan 1. Danisworo SSI MSI Statistisi Ahli Madian 2. Sri Ningsih SST MSI Statistisi Ahli Madian 2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 04 002 Garis Miring 33 Garis Miring KPG Tahun 2020 Tanggal 4 Maret 2021 Nomor Nama Diangkat dalam jabatan 1. Sunarto SSI MSE Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Banyumas Pembacaan Iktisar selesai Pengertian oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Dengan memanjatkan puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang mengesah Atas topik dan nidayahnya Maka pada hari ini Selasa Tanggal 9 bulan Maret tahun 2021 Saya Kepala BPS Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dengan ini secara resmi melantik Saudara-saudara Dalam jabatan yang baru di lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah Saya percaya Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas Dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab Yang diberikan Semoga Allah SWT Tuhan yang mengesah Bersama kita Terima kasih Sebelum saya mengambil sumpah Saya akan bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama Islam? Bersedia Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini Adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang Sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang mahasisah karena Tuhan itu maha mengetahui Oleh karena itu manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang Tetapi Tuhan mengetahui dari apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggung jawab akan saudara berikan Selanjutnya saya akan mengambil sumpah sesuai dengan agama Islam Ikuti kata-kata saya Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Akan setia dan taat Akan setia dan taat Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tahun 1945 Serta akan menjalankan Serta akan menjalankan Segala peraturan perundang-undangan Segala peraturan perundang-undangan Dengan selurus-lurusnya Dengan selurus-lurusnya Demi Dharma Bakti saya Demikian saya Kepada bangsa dan negara Kepada bangsa dan negara Bahwa saya Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung etika jabatan Akan menjunjung etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Bekerja dengan sebaik-baiknya Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Akan menjaga integritas Dan menjaga integritas Tidak menyalahgunakan kewenangan Tidak menyalahgunakan kewenangan Serta menghindarkan diri Serta menghindarkan diri Dari perbuatan tercelak Dari perbuatan tercelak Dari perbuatan tercelak Penandatang menyesal berita acara Pengambilan sumpah jabatan Secara simbolis oleh pejabat Yang diambil sumpah Pejabat yang mengambil sumpah Serta saksi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Menempatkan diri Saksi dipersiapkan Menambil tempat Kepada Bapak Dari Suru SSI MSI Dan Ibu Suru Masih SST MSI Dipersiapkan Menambil tempat Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang pagi Yang begini Lepat Dari Kantor Wilayah Penguntrian Agama Provinsi Jawa Tengah Kepala BPS Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengikuti lataraktikan ini melalui Zoom. Kedalam-kedalam yang baru saja dilantik dan hadirin yang berbahagia. Kepala bagian umum BPS Provinsi Jawa Tengah, para Koordinator Fungsi Statistik di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Sama-sama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunianya. Pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk bertemu di Aula BPS Provinsi Jawa Tengah dan di Satuan Kerja Masing-Masing untuk menyaksikan pelaksanaan pelantikan Kepala Subbagian Umum BPS Kabupaten Banyu dan Kejabat Fungsional Statistisi Aklimatia di Lingkungan BPS Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan dengan tata pemubah maupun melalui komunikasi jarak tahu dengan menggunakan sarana kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Saudara-saudara yang berbahagia, belum saya melanjutkan sambutan ini, saya mengingatkan kepada saudara-saudara, jadilah, jadikanlah jabatan ini sebagai amanah yang wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai mana sumpah jabatan yang telah diucapkan, mari kita bersama-sama nadari bahwa jabatan merupakan kepercayaan pimpinan terhadap seorang PNS yang meliputi aspek lokalitas, kemampuan, kompetensi, serta moral. Kepada saudara Sumarto SSI MSE yang pada hari ini dilantik menjadi kepala subbagian Umum BPS Kabupaten Banyumas, saya berharap saudara dapat segera bekerjasama dengan staff di subbagian Umum. Segera membuat strategi, perobosan, dan inovasi di subbagian Umum yang saudara pimpin sehingga bisa lebih akuntabel dalam mengusun administrasi pertanggung jawaban kegiatan. Bisa memberi pelayanan yang lebih prima kepada pegawai dan jangan lupa selalu berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan barang dan jasa. Kepada seluruh organik di BPS Kabupaten Banyumas khususnya dan BPS Kabupaten Kota di Jawa Tengah umumnya, saya harapkan semua pegawai dari unsur teknis berperan membantu memberi dukungan dan mengingatkan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dan pengelolaan barang milik negara melalui kantor BPS. Saya ingatkan bahwa pengelolaan anggaran BMS tidak hanya menjadi tanggung jawab subbagian Umum, tetapi tanggung jawab kita bersama seluruh pegawai di BPS. Untuk Saudara Danis Foro, SST, MSI, dan Saudari Renisik, SST, MSI, yang hari ini dipromosi untuk mengisi jabatan statistisi ahli media. Saya harap saudara-saudari dapat memberikan warna dan budaya kerja baru yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan memperkuat BPS dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. Kita sadari bahwa kebijakan pemerintah telah membuat penyetaraan antara pejabat struktural menjadi pejabat kursional. Saudara Danis Foro dan Saudari Sini, SIF, merupakan salah satu dari sebuah proses di dalam kita mengisi analisis beban kerja terkait dengan fungsional yang berangkat dari jalur penyetaraan dan jalur karir. Kita berharap bahwa ke depan saudara-saudari juga selalu berkiprah untuk memajukan BPS dalam posisi sebagai CFD statistisi media. Teruslah meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualifikasi yang saudara-saudari miliki agar dapat terus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kedepan tentunya saudara-saudari mempunyai potensi untuk bisa menunduki jabatan struktural yang lebih tinggi pada level jabatan tinggi. Maaf, jabatan tinggi pertama, kawasannya ke depan, untuk open bidding dimakinkan dibutuh oleh CFD statistisi media. Saudara-saudara yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menghampaikan beberapa pesan kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, hadirin, dan unsur pimpinan BPS Kabupaten Kota yang mengikuti acara pelantikan melalui ZUN. Yang pertama, jadilah ASN yang ujail. Salah satu dari tujuan pemerintah melakukan penyederhanan birokrasi adalah agar menciptakan organisasi yang lebih dinamis, agile, dan profesional. Sebagai ASN, tidak ada kata lain untuk mendukung dan menyukseskan program pemerintah tersebut. Salah satu upaya mendukung dan menyukseskan program pemerintah adalah dengan menjadi ASN yang agile. Ada beberapa ciri ASN yang agile, antara lain, mampu bekerja dengan siapapun, tipe agility, mampu beradaptasi dengan perubahan yang ekstrim, change agility, tetap berpestasi dalam kondisi apapun, result agility, mampu bertahan dalam berbagai tekanan mental, mental, mental agility, dan mampu mempelajari dan memahami pengetaruan baru dengan cepat dan learning agility. Saya yakin kalau insan BPS memiliki karakter tersebut, maka bukan tidak mungkin BPS akan menjadi instansi yang disegani, credible, dan lebih dikenal masyarakat. Yang kedua, pesan saya adalah belajar-belajar dan belajar. Saya perlu mengingatkan bahwa salah satu kriteria yang ditetapkan untuk menjadi pejabat fungsional adalah mampu secara mandiri dalam menjalankan tugas profesinya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kata mandiri di sini jangan diartikan bahwa saudara mengerjakan pekerjaan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi maknailah bahwa saudara-saudara dituntut untuk memiliki inisiatif bekerja secara kreatif dan inovatif tanpa selalu menunggu pindah dari atasan sesuai dengan porsi tanggung jawab masing-masing. Lebih jauh, inisiatif ini juga tidak terbatas pada masalah pekerjaan rutin saja, tapi juga dalam hal pengembangan kapasitas dan kompetensi secara sekalian. Saya percaya di zaman dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tidak sulit untuk mencari pelatihan, webinar, dan sebagainya yang sesuai dengan minat dan tugas yang saudara-saudara beluti. Jangan berhenti untuk belajar, belajar dan terus belajar. Saya yakin dengan selalu kita meningkatkan skill upgrading, seorang CFT akan mampu berperan dan berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi BPS sebagai penyedia data. dan juga bisa menjadi pelayan publik dan pelaksana kebijakan publik yang berhubung. Integritas dan aman. Selaku pimpinan di BPS Provinsi Jawa Tengah, saya menghimbau kepada seluruh Kepala BPS Kabupaten Kota untuk memberikan ruang yang cukup bagi para pejabat fungsional tertentu untuk terus berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dan ketiga, pimpinan akan terus selalu melakukan evaluasi. Di era birokrasi yang dinamis sejak ini, saudara untuk mampu menjadi seorang fungsionalis yang publik, saudara dituntut untuk tidak hanya menguasai handal dan lincah terlibat di dalam pekerjaan tugas teknis, tetapi juga memiliki empati yang tinggi dengan reka kerja di dalam ini. Hukum upaya-upaya kita dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan, khususnya dalam memenuhi penilaian kriteria dari wilayah bebas korupsi menuju wilayah bebas korupsi nasional BPK. Beberapa satuan kerja di Provinsi Jawa Tengah telah memiliki predikat yang kita memiliki bebas korupsi. Tidak harus berhenti upaya-upaya untuk bisa mencapai wilayah dioperasi bersih melayani atau WBPM tentunya harus selalu kita tingkatkan. Demikian juga untuk satuan kerja BPK yang pada tahun lalu belum berhasil untuk mendapatkan predikat wilayah bebas korupsi pada tahun ini saya berharap secara maksimal untuk berupaya memenuhi berbagai dokumen yang dibutuhkan di dalam penilaian sebuah satgar menuju wilayah BPK. Saudara dapat mengimplementasikan aksi perubahan yang positif di lingkungan kerja saudara yang sesuai dengan bentuk organisasi yang sedang kita tuju dan menjawab tantangan ke depan. tentunya ke depan pola kerja tidak lagi akan sama dengan pola kerja sebelum adanya penyetaraan jabatan struktural menjadi pejabat fungsional tertentu. Untuk itu perlu dilakukan sebuah terobosan-terobosan baik itu lintas koordinasi lintas koordinator maupun lintas satuan kerja di dalam membangun inovasi untuk kemajuan bersama dari BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS secara keseluruhan. Secara berkala pimpinan BPS Provinsi Jawa Tengah akan melakukan evaluasi berhadap performa kinerja saudara dengan menggunakan alat ukur yang objektif. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menempatkan atau memutuskan the right man on the right place demi kemajuan BPS yang kita cintai. Belum lama ini baru saja Kementerian PAN dan RP mengeluarkan Surat Edaran Kemen-PAN RP nomor 3 tahun 2021 yang merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah tentang pengilihan kinerja. Surat Edaran ini menyangkut masalah penyusunan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja PNS tahun 2021. Hal yang baru adalah penilaian kinerja PNS wajib dilaksanakan dalam kerangka sistem manajemen kinerja PNS yang terdiri atas perencanaan kinerja pelaksanaan pemantauan pembinaan kinerja dan penilaian kinerja serta tindak lanjut hasil penilaian kinerja yang dikelola jadi sistem informasi kinerja. Dengan sistem manajemen kinerja bergawai yang komprehensif diharapkan kinerja PNS yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja individu atau IKI dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian kinerja organisasi Penilaian ini juga menerapkan penilaian perilaku kerja PNS dengan mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahan langsung Amanat dari Surat Edaran Kemenpan RP antara lain adalah adanya penilaian kinerja dua kali dalam setahun kita bersyukur sudah membangun sebuah sistem di dalam penilaian kinerja meskipun belum sempurna kita sudah belajar setidaknya selama dua tahun terakhir untuk itu mudah-mudahan ke depan kita bisa mengimplementasikan Surat Edaran Kemenpan RP ini dengan lebih mudah dan lebih akuntabur Saudara-saudara yang berbahagia demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini kepada seluruh pejabat yang baru dilantik saya sampaikan selamat bekerja dengan posisi yang sekarang kepada para tamu undangan rohaniwan panitia dan seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan acara pelantikan ini saya sampaikan terima kasih semoga pelantikan hari ini betul-betul dapat menciptakan birokrasi di BPS yang lebih dinamis dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di Indonesia wabillahi taufiq walidahya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadirin dipersilakan menember sikap sempurna pembacaan doa oleh Bapak Haji Agus M. Natsir MPDI Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Wassalamu Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Tuhan Maha Penyanyi Hati di saat yang berbahagia dan khidmat ini kami berkhidmat dalam acara mengambil sobah Dan pelantikan pejabat Pelumuhan DPS Provinsi Jawa Tengah Saya memohon Rahmat Kasih sayang dan ridom Allah Tuhan Maha kuasa Berikanlah kami kekuatan Iman Berikanlah kami berhindar dari segala Godaan Berikanlah kami hidayah Agar hidup kami Menjadi terarah Berikanlah kami Agar semua Pekerjaan kami menjadi mudah Serta tumbuh Suburkan dalam diri kami Dengan sikap Yang kami terhindar dari segala Tidak Allah Tuhan Maha kuasa Tentukanlah kepada kami Bahwa yang benar itu Nampak jelas kebenarannya Di hadapan kami Dan berikanlah kami kekuatan Untuk dapat melakukannya Serta tunjukkanlah pula kepada kami Bahwa yang saat itu nampak jelas Kesalahannya Di hadapan kami Dan berikanlah kami Kemampuan untuk dapat Menghindarinya Ya Allah Ya Allah Ya Bofar Tuhan Ya Allah Pengampun Engkau mengetahui Semua Keluangan kami Semua Kekurangan kami Maka dari itu Hanya kepada Kami menyembah Hanya kepada Kami mengabdi Dan hanya Kepadamu Kami mohon Perlindungan Dan ampunan Wah Allah Yang muji Basah ilim Lalu Doa Dan permohonan kami Rabbana Lalu Akhirnya Halasih A'u'akhto'na Rabbana Bala Takhbil Alayna Usulankam Kamal Tahu Alam Ladi Nami Koplina Rabbana Bala Tuham Yana Malato Kotala Nabi Wa A'fu'ana Wa A'fu'lana Barakhana Anta Ma'ulana Masurna Ala Al-Qaum Al-Kafirin Wabdana Akhirna Fik Dunia Hasana Wafil Akhirati Hasana Wa Kima Azaban Nar Wa Hamulillahi Rabbil Alami Upacara Pelantikan Dan Pengumuman Sumpah Jabatan Pejabat Administrasi Dan Pejabat Fungsional Melalui Zoom Dilingkungan Badan Besat Statistik Provinsi Jawa Tengah Selesai Sebagai Rangkaan Acara terakhir Adalah Pemberian Ucapan Selamat Kepada Pejabat Baru Pejabat Yang Baru Saja Dilantik Dengan Tetap Menerhatikan Sosial Distancing Dimulai Oleh Kepala Badan Besat Statistik Provinsi Jawa Tengah Diikuti Oleh Para Undangan Dan Hadirin Lainya Terima Kasih Wabilah Taufik Walhudaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Selamat Untuk Pak Danis Ibu Sri Dan Pak Narto Semoga Semakin Amanat Selamat selamat menikmati selamat menikmati